Watering Wave Bahasa Indonesia Ya, ini sering banget ditanyain sama kalian gitu kan Bang-bang, kapan sih ada bahasa Indonesia dan kapan bakalan terrealisasikan? Nah, disini ada salah satu cara yang dimana biar cepet developer ini denger gitu loh guys ya So, disini lagi gencar-gencarnya ya Warga Discord yang ada di Watering Wave itu memberikan beberapa feedback mengenai localization di negaranya masing-masing Nah, disini kamu tinggal masuk aja ke Discord Watering Wave Nanti ada linknya di deskripsi Lalu kamu klik yang game feedback ini ya guys ya Kalau misalkan belum kebuka, kalian harus pilih rolesnya dulu Nah, ketika kalian klik game feedback Kalian cari gambar yang ada bendera Indonesia-nya teman-teman Nah, ini kan Rusia nih guys ya Russian Language Localization Yang dimana Rusia sendiri punya voting-an sekitar 93 Ini dia guys ya Ini kecil banget Terus Thailand Nah, ini Thailand banyak banget ini 3.546 guys untuk localization-nya Nah, untuk Indonesia sendiri ini baru 807 ini guys Gimana ini? Ayo lah, kompak lah guys ya Kita berikan voting-an kita agar bisa mengalahkan negara-negara lain Nah, yang terakhir itu ada Brazil dengan perolehan suara 2188 Ini cukup lumayan besar loh Nah, untuk negara lain tidak ada ya Hanya 4 negara saja yang dikategorikan tadi ya guys ya Nah, itu Brazil, Indonesia, Thailand, dan Rusia Dan di sini yang paling menang itu Thailand ya guys ya Waduh, iya masa Indonesia kalah sama Thailand bro Kalau soal voting-an Jadi, buat teman-teman misalkan gitu kan ya Yang mau, pengen ada base Indonesia Kita feedback sama-sama Dan kita bisa mempercepat localization ini teman-teman Tapi ini sungguh sangat disayangkan teman-teman Bahkan ada beberapa player yang meminta tolong ke grup-grup gitu kan Untuk memvoting agar Indonesia menang gitu kan ya Tapi, lihatlah komen-komenannya ya Pada insecure duluan gitu loh Ada yang bilang gak ngaruh, enakan bahasa Inggris Biar ada seleksi dari bocah, gemblung, dan sebagainya Saya harus download, install, dan buat akun di aplikasi pihak ketiga Untuk voting update aksesibilitas Yang statusnya sudah kalah jauh, gak dulu Nah, ini kan udah apa ya Udah menganggap bahwa Indonesia itu kalah gitu Dan gak akan ada bahasa Indonesia-nya Nah, ini nih Yang gue paling kekhawatirkan gitu Belum berperang, sudah insecure duluan kalian Buat apa? Game sepi di Indo udah gak penting Dulu udah banyak yang vote tapi gak didengerin Ya, cukup sekali aja setelahnya udah gak penting lagi Sebenernya bukan tidak didengerin Mungkin belum saja teman-teman Nah, masalahnya kita usaha dulu dong Mereka juga melihat Apakah banyak player watering wave yang ada di Indonesia Seperti itu teman-teman Kalau misalkan kita tidak bersuara Nih, warga-warga Indonya gak bersuara Mereka menganggapnya di Indo itu sepi bro Ya, seperti itu Grup memang sepi Coba cari streamer atau yang lainnya gitu untuk batu vote Tenang, gue bantuin dan gue up Agar hal ini bisa dimenangkan gitu loh Setidaknya, walaupun memang kita kalah Kita kalah terhormat gitu guys ya Yaitu dengan cara berjuang Mungkin ada sebagian orang yang tidak butuh bahasa Indonesia Tapi guys, kita gak boleh egois Ada beberapa player pun yang butuh banget bahasa Indonesia Kan enak kalau misalkan juga banyak teman-teman kita yang main watering wave Kita bisa mabar Ataupun kita bisa menikmati lornya dalam bahasa Indonesia Heran juga kemarin keluar-keluar gak ada bahasa Indo Giliran ada vote Malah pada males Kocak lah Gue yang prefer English dibanding Indo aja Tetap vote Masa kalah sama negara sebelah yang penduduknya aja beda jauh Kita itu lumayan banyak loh player watering wave-nya loh Di Indonesia Tapi pada males aja itu udah Ya Gak kompak Dan pada mageran Itu aja Dan insecure Belum apa-apa Udah insecure duluan lah Udah nganggap kita itu kalah dan sebagainya Tanpa adanya perjuangan Enggak lah Kasian yang sub-Indonesia Gak bakal dihargai Paling rata-rata yang main buah juga nge-skip-skip Minat baca player Indo kan rendah Nah ini dia nih Lu tuh udah Kenapa sih insecure duluan gitu loh Mau mereka nge-skip atau tidak Itu urusan mereka lah ya Setidaknya kita dalam Me-voting gitu kan ya Dan kalau misalkan voting kita didengar ya Ini kalau ya Dan ada ya itu Subtitle Indonesia Itu kan sama aja kita kayak Membuka lowongan pekerjaan Bagi para translator Seperti itu guys Ya kalian Masa gak mau bantu-bantu saudara kalian Sesama Indonesia Untuk mendapatkan pekerjaan itu Kalau masalah mau di-skip atau tidak Untuk suatu dialog Itu urusan belakangan bro Yang penting Ada dulu Seperti itu Jangan insecure ya Yang kayak begini nih Gue paling males sih Belum apa-apa Udah pada insecure Udah pada males Udah pada mager Seintinya disini kita berjuang dulu aja Temen-temen ya Kita voting Kalau misalkan Dikabulkan Kita bersyukur Kalau tidak ya sudah Yang penting kita udah usaha Dan sudah ada kontribusinya Temen-temen ya Walaupun kita kalah Tapi kita kalah terhormat Seperti itu ya Walaupun memang ya Kalau dari segi angka Ini sangat jauh sekali Dengan Thailand Yang mencapai 3500 Dengan adanya video ini Apakah kita bisa mengejar Votingan ini Wah gue gak tau juga sih Nah semua itu ada di pilihan kalian Guys ya Semua ada di tangan kalian So gimana Kalian sudah voting belum? Coba deh komen di bawah ya Dan yap itu aja temen-temen Untuk videoku kali ini Buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye bye